Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima bab nomor 27 Pada bab nomor 27 ini, Imam Bukhari menuliskan Babul Junubi yata'wabza'u sumayana'mu Orang yang junub berwudu kemudian tidur Maksudnya begini Ketika ada orang junub mau tidur Sebaiknya dia berwudu dulu baru kemudian tidur Praktiknya, sepasang suami istri Ini terkadang dia akan berhubungan di waktu malam atau siang hari Nah setelah berhubungan Ini biasanya kan pasangan suami itu langsung tidur Melanjutkan kenikmatan yang baru diperoleh Dirayukan dengan nikmatnya tidur sih Nikmat bersenggama, dilayukan dengan nikmat tidur Tetapi sebaiknya, setelah bersenggama Itu wudu dulu baru pada tidur Mana darinya Nah Imam Bukhari disini menuliskan hadis yang kebetulan dikasih nomor 288 Hadasana Yahya bin Buker Tidak pergi tidur Sementara beliau dalam keadaan junub Beliau terlebih dahulu mencuci kemaluannya Dan berwudu untuk sholat al-ruti tidur Singkat kata, minta-minta begini Ketika kita habis hubungan suami istri Ya kan Beres Kemudian cuci faji kita masing-masing Yang tentu kalau laki-laki mencuci lakarnya Dan sekitar lakar supaya bersih Setelah itu kemudian wudu Seperti biasa Seperti wujud ketika bawa sholat Lalu barulah ditidur Jadilah jangan langsung Habis hubungan suami istri Langsung tidur Faji kita gak dicuci Gak mau tidur Meskipun itu juga Tidak jadi masalah Cuman kurang Abdur Nah selanjutnya Imam Bukhari juga menuliskan hadis Nomor 289 Adasana Musa bin Ismail Kola Adasana Juwairia Ngan Nafi Ngan Abdillah Kola Istafta Umar An Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ayanamu Ahaduna Wahwa Juru Kola Naam Iza Tawa Doa Nisa Idina Umar Minta Fatma Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bolehkah salah seorang Dari kami tidur Dalam keadaan juru Beliau menjawab Ya Jika sudah Berwuduh Nah silahkan tidur Tapi wuduh dulu ya Nah kemudian Imam Bukhari juga Menuliskan hadis Nomor 290 Hadasana Abdullah bin Yusuf Kola Akbarona Malikan Abdillah bin Dinar An Abdillah bin Umar Annahu Kola Zhaqara Umar bin Khotob Ropli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Annahu Tusi Buhul Janabatum Minalail Fakolalahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tawaddo' Waksil Zhaqara Kathummanam Umar bin Khotob Menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa ia mengalami junub Pada malam hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pun berkata Kepadanya Berwujulah Dan cucilah Kemaluanmu Kemudian tidurlah Nah disini Pada hari ini Dira-dira ditanya Kalau kita junub Cuci Ketika kita Lalu berwujul Lalu ditidur Jadi saya kira Sudah jelas ya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Laih dasar Film channel ini Rabbana Taqobal Minna Innaka Antas Sami'un Alim Wadub Alaina Innaka Anta Tawab Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Tawab Tawab S cancellan Tawab Ambil